selamat menikmati ya ini contoh yang sudah jadi seperti ini jadi ini bahannya dari sebuah besi baja bekas corcoran atau bekas bangunan-bangunan itu jadi besi ini saya potong sesuai ukuran, sesuai berat yang diinginkan kemudian ini ujungnya dikasih goresan seperti ini nah ini jadi goresan ini nanti berguna untuk tempat kawat ini seperti itu kemudian bahan kedua yang dibutuhkan kawat ini kawat besi kawat besi ini saya beli di toko bangunan 10.000-10 meter jadi ini segini murah banget ini contoh yang sudah jadi ini contoh yang sudah jadi ada dua untuk proses pemasangan kawatnya itu kayak gini ya jadi alatnya yaitu tang pertama ini diginikan dulu kita kok ke dalam oke ini setelah di toko ke dalam yang sini teko ke sini oke melilit ya mantap kalau udah kayak gini dibokul dulu pakai tang itu ada orang jual apa itu es tidak apa-apa kita lanjut aja ya setelah kayak gini ini didorong lagi ke dalam ah mantap oke mantap setelah itu kita puter kita pelintir bro terus sampai mentok ini udah mentok bro tinggal dibokul-bokul aja lagi supaya lebih lebih kuat lagi oke setelah kayak gini ini sisanya dipotong lebih lebihnya ini dipotong kayak gini setelah itu dibutur lagi oke bro ini udah selesai tinggal buat atasannya lengkungannya jadi ini saya buat lengkungannya kayak gini dan ini de ya seperti ini bro ini tinggal dirapikan aja oke bro sudah rapi bro ya jadi kayak gini hasilnya ini lumayan ya daripada beli 5 pemberat yang ukuran segini nih paling 4.000-5.000 ini dari barang bekas tinggal dipotong dikasih tanda dikasih belilit kawat bentuk kayak gini sudah jadi bro bisa untuk mancing di laut atau di sungai ini untuk mancing teknik dasaran ya jadi buat mancing-mancing dasaran aja kalau ankle itu gak bisa ya seperti ini bro ya semoga aja tips ini bisa bermanfaat buat kalian semua karena kalau timah itu mahal ini bisa menghemat biaya juga dengan kreativitas oke ya bro terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa subscribe like komen dan share oke oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro sampai jumpa di video saya selanjutnya oke mantap setelah semua